Ketika diprovokasi kita jatuh, kita dipukul, diinjek, dicurangi, lawan, lawan, kasih lihat siapa pilih Thailand pun mulai panik negara-negara ASEAN tersinggung dengan aksi tenggel Jonathan Kemde yang tidak hargai pergelaran SEA Games 2023 di Kamboja Jonathan Kemde berani bilangkan tim NAS Indonesia begini dan tidak mau main lagi di SEA Games Tapi sebelum lanjut mulailah kalian like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport Kalau sudah subscribe, sucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Sebagai mana diketahui, Thailand harus mengakui keunggulan Indonesia dengan skor 25 di final SEA Games 2023 Sekaligus berhak mendapatkan medali perak Dalam laga yang berlangsung panas tersebut, back tim NAS U22 Thailand Jonathan Kemde jadi sorotan Pemain blasteran Denmark itu bermain sejak awal laga hingga ekstra time akhirnya harus diusir wasit setelah mengoleksi dua kartu kuning Pelanggaran kedua Kemde berbuah kartu kuning dilakukan kepada pemain Indonesia Rio Fahmi Pas kalaga Jonathan Kemde menuduh wasit memimpin laga tak seportif Ia memprotes gol kedua Indonesia yang dicetak melalui Ramadan Sananta Saya sangat kecewa dengan gol kedua Indonesia adalah kesalahan besar dari wasit Kata back Thailand Jonathan Kemde dilansir dari The Tau 247 Sepak bola adalah semangat, fireplay kami mengontrol bola sebelumnya Indonesia mengembalikannya Tapi bola tidak disentuh oleh kami dan striker malah langsung merebut dan mencetak gol Tambahnya Di seremoni pemberian medali aksi tak pantas dilakukan Jonathan Kemde yang membuat warganet marah Bukan hanya warganet Indonesia Namun warganet Kamboja yang berstatus tuan rumah pun juga geram dengan aksi pemain 21 tahun tersebut Jonathan Kemde mengambil sendiri boneka maskot SEA Games 2023 Padahal sudah ada ofisial yang akan memberikannya Kemudian Jonathan Kemde membuang bola dan maskot tersebut ke tribun penonton Aksi itu mendapat kecaman karena ia dinilai tidak menghargai tuan rumah Kamboja sebagai penyelenggara SEA Games 2023 Laga lawan tim NAS U22 Indonesia kabarnya jadi laga terakhir Jonathan Kemde membela tim NAS Thailand Ia mengumumkan secara pribadi terlebih dulu beberapa jam sebelum final Pertandingan ini akan menjadi pertandingan terakhir bagi tim nasional Thailand Tulis Jonathan Kemde Saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang telah mendukung dan mengikuti saya Serta menyemangati saya selama ini Saya berharap saya dapat memenangkan medali emas Untuk semua orang Thailand dan yang menyaksikan pertandingan terakhir saya Untuk tim nasional Thailand dengan baik Tambahnya Menanggapi aksi tengil Jonathan Kemde negara-negara ASEAN pun dibuat geram Ia mengatakan Jonathan Kemde tidak menghargai pergeraran SEA Games 2023 Saya rasa Jonathan Kemde tidak menghargai pagelaran SEA Games 2023 Tuan rumah selaku penyelenggara SEA Games 2023 akan melaporkan tindakan Jonathan Kemde ke FIFA Saya akan melaporkan tindakan Jonathan Kemde ke FIFA Tapi terlebih dulu saya akan menghubungi Federasi Sepak Bola Thailand Apakah Jonathan Kemde akan diberikan sanksi atau tidak Karena ini merupakan penghinaan bagi SEA Games 2023 Ujar Tuan rumah Kamboja Di bagaimana menurut kalian guys Tentang aksi Jonathan Kemde yang tidak menghargai SEA Games 2023 Tulis di kolom komentar di bawah Terima kasih Salam sehat Salam olahraga Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax